Tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang isu tiga periode, tidak saling bertentangan. Namun ia mengatakan memang yang sampaikan Puan Maharani benar bahwa Presiden Jokowi tak pernah secara langsung meminta keinginan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hal ini dikatakan Basarah Didi Sekolah Kader PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Oktober 2023. Saya perlu jelaskan juga terkait wacana tiga periode. Bagi saya setelah membaca pernyataan bahwa selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Pertahanan, pernyataan Bung Adian Napitupulu sebagai wakil Ketua saya di TKMPP atau Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Defense 2024, dan pernyataan Mas Hasto sebagai Sekjen DPP Bidang Perjuangan tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi, dan ketiga-tiganya benar. Saya uraikan, pernyataan Mbak Puan ketika menjelaskan tentang tiga periode itu adalah pertanyaan tentang apakah Pak Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ibu Mega untuk merubah konstitusi dari masa periode, dua periode menjadi tiga periode. Mbak Puan menjawab dalam konten pernyataan yang saya sudah baca, bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Mega Wati merubah Undang-Undang Nasar 1945 dari dua periode menjadi tiga periode. Dan yang Mbak Adian jelaskan adalah pernyataan-pernyataan yang muncul. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.